Hai teman-teman sebelum masuk ke videonya Mari kita bersama-sama support channel ini Dengan cara mengklik tombol like Dan subscribe di bawah Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Supaya ada notifikasi yang masuk ke hp kalian Ketika gue udah upload video terbaru Oke selamat menonton Hai teman-teman selamat datang di channel Di Gamers Di video kali ini Gue bakalan review shader lagi teman-teman Nah shader ini sangat bagus teman-teman Dan shader ini bisa dibilang realistik coy Nama shadernya itu ZSPS shader teman-teman Nah kalau kalian mau download Link downloadnya ada di deskripsi Jadi teman-teman Shader ini dibuat oleh Bang Pio Diamond teman-teman Jadi gue bakalan review shadernya coy Oke jadi shader ini Gue khususin untuk hp yang Ram 2GB ke atas teman-teman Karena bisa dibilang Shader ini ngelag Kalau di hp yang cuma ramnya 1GB coy Langsung aja kita ke review shadernya teman-teman Nah teman-teman disini gue udah ada di mapnya Langsung aja kalian bisa lihat sendiri teman-teman Gue dimantap sekali Kalian bisa lihat sendiri tuh Untuk di bagian rumputnya itu bergerak teman-teman Terus di bagian sini juga nih Oke kalian bisa lihat tuh Disitu ada di Pohonnya itu Gerak-gerak juga teman-teman Selain itu Dia juga punya shadow nih Kalian bisa lihat Shadownya disengaja gelapin Supaya lebih kelihatan realistik teman-teman Nah selain itu Shader ini membuat Kehijauan atau saturasi warna yang ada di Minecraft itu Lebih jelas teman-teman Kalian bisa lihat nih Disini warna hijau dari rumputnya Lebih kentara teman-teman Jadi shader ini sangat bagus digunakan Untuk yang suka Warna-warna yang terang teman-teman Oke Selain itu Kalian bisa lihat juga di bagian Langitnya tuh Keren teman-teman Tapi di bagian langitnya ini adalah Kelemahan dari shader ini teman-teman Yaitu nge-lag coy Kalian bisa lihat sendiri Ketika gue bagian sini Geser-geser di bagian bawah itu Nggak nge-lag Pas gue geser ke atas Nge-lag banget teman-teman Tapi disini gue punya solusinya Supaya nggak nge-lag Itu gampang banget teman-teman Kalian bisa masuk aja ke pengaturan Terus kalian cari Video Dan cari lagi yang ini nih Langit indah teman-teman Kalian matikan aja langit indahnya Oke Kalian geser aja ke atas tuh Udah nggak nge-lag coy Udah nggak nge-lag Karena itu tekstur dari langitnya itu Sangat terang Jadi nge-lag teman-teman Oh sangat berisik ternyata Oke selanjutnya itu ada di bagian airnya Kalian bisa lihat sendiri tuh Airnya bergelombang teman-teman Sangat realistik kan Kalian bisa lihat sendiri tuh bergelombang Bukan hanya bagian atasnya teman-teman Kalau kalian nyelam juga itu Bagian dalam airnya itu juga gerak-gerak coy Tapi nggak terlalu kentara ya Kalian perhatikan aja sendiri tuh Kayak ada bengkokan di bagian bloknya coy Oke yang selanjutnya Kalian bisa lihat sendiri di bagian sini Wuuuh Dia juga mempunyai efek Apa namanya tuh Kayak kabut dalam air teman-teman Tuh Tuh kalian bisa lihat tuh Oke Selain itu dia juga punya Lampu yang sangat keren teman-teman Kalau kita pasang lampu yang ini teman-teman Di dalam airnya itu keren banget coy Dia bisa bersinar terang Dan warnanya itu agak ke orange-oranan teman-teman Begitu juga dengan torchnya ya Kalian bisa lihat sendiri di bagian torchnya Ini sangat keren Kalian bisa lihat sendiri teman-teman Oke bentar dulu ya gue naik dulu Oke kita pasang disini teman-teman Nah tuh Jadi torchnya itu Warna orange juga teman-teman Jadi lebih realistik dilihatnya teman-teman Oke disini udah semua gue jelasin Dan yang terakhir ini mungkin yang terakhir teman-teman Yang gue tau Kalian bisa lihat sendiri Kelebihan shader ini Kalau kalian udah download teman-teman Jadi link downloadnya itu ada di deskripsi ya Nah ini yang bikin gue sangat-sangat kagum Dengan shader ini teman-teman Kalau kita masuk ke daerah yang gelap teman-teman Tuh Jadi bayangannya itu keren banget Terlihat lebih realistik teman-teman Karena Bayangannya itu gelap Kalau di dalam ruangan teman-teman Kayak gini Kayak misalnya dalam gua Tuh Kalian bisa lihat sendiri kan Jadi ini Sangat realistik teman-teman Oke Mungkin videonya sampai sini aja Untuk yang baru berkabung Dan yang belum subscribe Silahkan di bantu Like, share, dan di subscribe teman-teman Karena semua itu gratis Jadi mohon bantuannya Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax